Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kali ini kita akan tutorial kan cara membuat adonan coklat untuk es kul-kul yang lagi viral Oke segidot seperti biasa langkah awal yaitu kita masukkan dulu buahnya ke dalam freezer supaya beku dan mudah untuk dicelupkan kemudian kita siapkan dak coklat yang sudah kita potong kecil-kecil supaya mudah untuk melumerkan dengan berat 300 gram untuk es kul-kul sendiri kita tidak harus memakai buah bir ya teman-teman kita bisa pakai buah apa saja termasuk buah melon buah anggur buah nanas buah jambu atau buah semangka dan lain sebagainya limping juga bisa teman-teman malah bagus bentuknya bintang ya jadi tidak harus buah bir ini hanya sebagian kecil saja yang saya contohkan untuk teman-teman semua yang terpenting adalah teman-teman jangan memakai buah kelapa dan margisa karena itu sangat sulit ya teman-teman apalagi kelapa sawit ya jelas auto gak bisa ya hahaha oke saya rasa cepatnya sudah siap dan mari kita siapkan minyak goreng 180 ml ya 180 ml kita tuang semua ya all-in kita masukkan semuanya oke teman-teman disini saya mau jelaskan sedikit tentang pencampuran bahan tersebut pertama-tama perlu teman-teman ketahui bahwa kita memasukkan minyak goreng itu dalam keadaan tidak panas ya atau berada dalam suhu ruang ya jadi kita tunggu dulu kita aduk pelan-pelan dulu di dalam proses penyetiman supaya apa supaya minyak gorengnya tercampur tetapi dengan suhu hangat ya tidak tercampur dengan suhu biasa suhu ruangan ya nanti rasanya jadi nggak enak teman-teman jadi pencampuran tersebut itu harus agak lumayan lama sedikit ya supaya minyak gorengnya juga ikut hangat ya teman-teman nanti bisa menyatu oke teman-teman ini adalah resep coklat es kulkul ya dan cara membuat adonan coklat es kulkul yang benar ya teman-teman jadi perbandingannya adalah 300 gram dak coklat minyak gorengnya adalah 180 mililiter Oke teman-teman resep coklat es kulkul ini termasuk kategori yang lumayan agak tebal ya teman-teman jika teman-teman ingin menjual dengan harga 2000an pasti untung banyak ya teman-teman silahkan dicoba banyak sekali video tutorial tentang cara membuat adonan coklat es kulkul yang pemakaian minyaknya berlebihan ya teman-teman kalau difikir-fikir pakai resep coklat es kulkul ini saja sudah cukup untung banyak ya teman-teman jadi tidak perlu memakai minyak goreng yang berlebihan oke adonan coklat es kulkulnya sudah jadi teman-teman kita lihat seberapa cairnya seberapa encernya ya teman-teman seperti ini saya dekatkan dengan kamera nah seperti ini teman-teman tingkat keencerannya kemudian kita masukkan ke dalam wadah gelas ya atau apa gelas ukur ya kalau saya pakai gelas bening tapi yang agak tinggi supaya mudah untuk pencelupan buahnya aduh bahasa Indonesia misalnya apa itu kalau bahasa Jawa dicelup no dilap-lap no ya teman-teman kalau bahasa Sundanya adalah dicelup kenyak dimasukkan aduh abdi mah kurang terlalu paham begitu banyaknya aduh hapunten ini mah eh hahaha oke teman-teman buah pernya sudah cukup lumayan beku ya karena udah seharian teman-teman dan itu masih ada salju saljunya dan kita siap untuk memasukkan ke dalam coklat cair tersebut ya teman-teman kita masukkan saja satu celup kemudian kita tiriskan dulu kita tunggu beberapa detik ya teman-teman kita lihat perubahan pada apa namanya coklatnya itu langsung beku teman-teman ya langsung warnanya tidak mengkilap ya ngedof alias butek ya kalau bahasa Jawanya seperti ini teman-teman untuk pemberian topping mesis itu harus cepat ya teman-teman keadaan masih agak terlalu lembek itu langsung dikasih ya supaya tidak kering nanti kalau kering udah nggak bisa nempel untuk mesisnya atau topping yang lainnya ya teman-teman nah seperti ini kita langsung saja kasih ke mesisnya dan masih bisa menempel seperti itu teman-teman Oke sekarang kita coba masukkan buah pernya yang tanpa topping ya kita nggak usah kasih topping kita masukkan dua celupan ya kita perhatikan teman-teman kita perhatikan tunggu beberapa detik ya kita tunggu beberapa detik kemudian coklatnya langsung membeku ya dan warnanya berubah jadi doff ya gelap pekat ya seperti itu teman-teman Oke resep coklat es kulkul atau resep adonan coklat es kulkul ini teman-teman dan ibu-ibu semua dimanapun anda berada ini bisa dipakai untuk buah apapun ya termasuk yang saya sebutkan di video awal tadi tetapi tidak berlaku untuk buah kelapa ya dan buah markisa atau kelapa sawit ya itu karena tidak bisa teman-teman resep coklat es kulkul ini bisa dimodifikasi ya teman-teman dan contohnya seperti ini kita bisa menambahkan satu sendok makan gula pasir supaya ada tekstur kerenyesnya dan manis kemudian kita juga bisa menambahkan dua sendok makan kacang tanah yang sudah disangrai ya biar seperti es krim itu ya Nah seperti itu teman-teman jadi kita tidak hanya menggunakan coklat cair saja ya teman-teman di dalamnya kita bisa kasih kacang sangrai yang sudah di blender agak kasar kemudian atau kita bisa menambahkan gula pasir satu sendok makan supaya ada tekstur kerenyesnya Oke buahnya sudah kita celupkan semua kedalam coklat cair sekarang kita akan review hasil akhirnya ya teman-teman oke teman-teman dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita diamkan selama satu atau dua menit dan hasilnya sangat istimewa ya teman-teman coklat cairnya menempel dengan sempurna ya kita coba dekatkan dengan kamera dan hasilnya seperti ini teman-teman karakter coklatnya lumayan tebal ya jadi ketika nanti digigit akan ada ya tekstur kerenyesnya ya dan ini penampakan dari jarak dekatnya seperti ini teman-teman untuk embunnya sendiri itu karena buahnya tadi adalah beku ya dingin jadi setelah didiamkan akan berembun seperti itu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh